Setelah berusaha keras dalam upayanya membantah video Christian Prince, tetapi sangat disayangkan Eka Hairi tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad disunat untuk mengikuti tradisi Ibrahim. Di dalam perjanjian lama, Tuhan telah memerintahkan agar segala keturunan Ibrahim harus disunat pada usia 8 hari turun-temurun. Tetapi Eka Hairi tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad telah sunat pada usia 8 hari. Lucunya, Eka Hairi tetap bersikeras bahwa Muhammad sudah disunat pada usia 7 hari oleh kakeknya. Namun sayangnya Eka Hairi tidak bisa memberikan bukti dari dalil yang otentik, bahwa Muhammad sudah disunat oleh kakeknya pada usia 7 hari. Di satu sisi, umat Islam meyakini bahwa Muhammad sudah disunat sejak di dalam kandungan ibunya, dan oknum yang sudah menyunat Muhammad di dalam kandungan tersebut adalah Allah SWT itu sendiri. Ada pun sumber yang menyatakan bahwa Muhammad sudah tersunat sejak di dalam kandungan dapat kita baca sebagai berikut. Dari Anas bin Malik RA berkata, Bersabda Rasulullah SAW, termasuk bagian karamaku, kemuliaanku, dari Allah, aku dilahirkan dalam keadaan telah dihitan, dan tidak seorang pun melihat auratku. Bagi orang yang cerdas, mereka akan langsung memahami bahwa ada kejanggalan dalam dalil tersebut. Ada pun kejanggalan tersebut adalah kalimat yang berbunyi. Aku, Muhammad dilahirkan dalam keadaan telah dihitan, dan tidak seorang pun melihat auratku. Jika dikatakan tidak seorang pun melihat auratku, logikanya, jika proses kelahiran Muhammad menggunakan jasa dari dukun beranak, berarti si dukun beranak yang membantu proses bersalinnya Muhammad, dukun tersebut, tidak melihat aurat atau kemaluannya si Muhammad. Berarti ibu kandung Muhammad tidak pernah melihat aurat Muhammad ketika dirinya memandikan Muhammad semenjak Muhammad masih kecil. Dan yang paling kocak, para istri sah Muhammad yang berjumlah sembilan orang, mereka juga tidak pernah melihat kemaluannya Muhammad ketika Muhammad ngeseks dengan para istrinya tersebut. Bukan itu saja, berarti para budak sek yang dijadikan pelampiasan nafsu birahi oleh Muhammad juga tidak melihat kemaluan dari si Muhammad. Ketika Tuhan menjumpai Abraham untuk memberikan perjanjian sunat, pada saat itu, Abraham berusia 99 tahun, dan Ismail berusia 13 tahun. Setelah mendengar perintah sunat dari Tuhan, seketika Abraham memanggil Ismail dan orang-orang yang ada di rumahnya untuk bersunat, dan pada saat disunat, usia Abraham adalah 99 tahun dan usia Ismail adalah 13 tahun. Namun bagi anak laki-laki yang belum lahir, maka perintah Tuhan adalah jelas, bahwa setiap anak laki-laki yang sudah lahir, maka pada usia 8 hari, anak itu harus disunat, seperti yang telah disebutkan di dalam kejadian 17 ayat 12 yang berbunyi. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Sebagai bukti bahwa anak laki-laki yang baru lahir dan harus disunat pada usia 8 hari, maka, setelah Ishak lahir, Ishak disunat pada usia 8 hari, seperti yang telah disebutkan di dalam kejadian 21 ayat 1-5. Tuhan memperhatikan Sarah, seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun, ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Sehingga dari ayat tersebut, keturunan Ismail pun sudah selayaknya disunat pada usia 8 hari, karena perintah Tuhan adalah jelas, segala keturunan Abraham harus disunat pada usia 8 hari turun-temurun. Ingat, turun-temurun. Namun tidak dengan Muhammad, Eka Hairi tetap meyakini bahwa Muhammad yang dianggap sebagai keturunan Ibrahim dari garis Ismail disunat pada usia 7 hari. Lucunya, Eka Hairi bersikeras bahwa Muhammad disunat pada usia 7 hari tanpa menyertakan dalil otentik untuk memperkuat argumennya tersebut. Dengan mengatakan bahwa Muhammad disunat pada usia 7 hari, tanpa sadar, Eka Hairi sudah menempeleng Nabi besarnya sendiri yang bernama Muhammad. Eka Hairi mengakui bahwa Muhammad tidak mengikuti tradisi Abraham, yakni bahwa segala keturunan Abraham harus disunat pada usia 8 hari turun-temurun. Tidak hanya menempeleng Muhammad, Eka Hairi juga sudah menempeleng Tuhannya Ibrahim yang juga merupakan Tuhannya Muhammad. Sekarang, jika bicara mengenai sumber yang berbeda-beda mengenai sunat Muhammad. Saya curiga, bisa jadi, memang benar Muhammad tidak disunat. Di satu sisi, Muslim mengatakan bahwa Muhammad sudah disunat sejak di dalam kandungan oleh Allah SWT, namun, di sisi lain, Muslim juga mengatakan bahwa Muhammad disunat pada usia 7 hari oleh kakeknya. Jadi dalil mana yang benar satu? Atau bisa jadi kedua dalil mengenai sunat Muhammad ini tidak ada yang benar? Jika benar Muhammad tidak disunat, maka di dalam kejadian 17 ayat 14 dikatakan. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Dan cara yang telah dilakukan Tuhan yang sesungguhnya adalah melenyapkan Muhammad dengan cara mati diracun oleh wanita Yahudi. Tuhan yang benar telah menghukum Nabi palsu yang bernama Muhammad dengan membuat Muhammad kesakitan selama 4 tahun akibat efek racun yang dimakannya di Haibar. Bayangkan, Tuhan menghukum Muhammad untuk menderita kesakitan selama 4 tahun akibat efek racun. Ironisnya, dalam kematiannya, Muhammad mati tanpa kehormatan yakni Muhammad mati karena efek racun oleh seorang wanita Yahudi. Sangat disayangkan, Muhammad tidak mati sahid di medan perang seperti yang Muhammad inginkan. Setelah Tuhan yang asli melenyapkan Muhammad seperti yang telah disebutkan dalam kejadian 17 ayat 14, maka ada tambahan ayat lagi untuk Muhammad di dalam Yesaya 52 ayat 1 dikatakan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, Hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Yang tidak kalah lucu, untuk menyerang balik Christian Prince, di sini, Eka Hayri menuduh bahwa Christian Prince tidak sunat. Berikut ini adalah pernyataan Eka Hayri. Jadi yang bermasalah itu adalah yang tidak bersunat, Pak. Kau yang tidak bersunat, maka kau harus dilenyapkan. Pertanyaan saya untuk Eka Hayri, Jika Anda sunat, apakah dengan Anda melakukan sunat potong daging kulup Anda, dengan sunat tersebut dapat menyelamatkan Anda dari api neraka? Silahkan Anda renungkan. Apakah di dalam Islam, bagi orang yang sudah sunat, dapat memastikan bahwa dengan melakukan sunat dapat menyelamatkan orang tersebut dari api neraka? Silahkan Anda jawab. Di dalam kekristenan, Eka Hayri tidak tahu apa itu makna sunat yang sebenarnya. Sunat di dalam kekristenan, berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus sendiri adalah bahwa yang terpenting adalah sunat rohani, dan bukanlah sunat badani. Oleh sunat rohani, yaitu iman akan Yesus Kristus inilah, maka seseorang diselamatkan, dan bukan karena memenuhi hukum sunat lahiriah menurut hukum Taurat. Rasul Paulus mengajarkan, Kamu tahu, bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16 Terima kasih telah menonton!